Intro 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 Kemudian Pemimpinan dari Jabatika Kemudian Pak Sadi Sebagai Asosiasi Kawasan ini bukan Kawasan ini Dan Berapa Rekomen dan Pemimpinan Alhamdulillah Mungkin kita sama-sama mendengarkan Pertama akan ditinggalkan pendelasan Dari Pak Manjid Kain dengan perubahan kawasan di Kedah Pemimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Baru saja Kami menjemput Perdana Menteri Singapura Jadi Pertemuan Kali ini adalah Pertemuan leaders retreat Yang dihadiri oleh Sebelas Menteri yang dari Singapura Kemudian 14 Dari Indonesia Di mana akan dibahas mengenai Hidungan bilateral dan Isu-isu ekonomi Setara Indonesia dengan Singapura Nah kaitannya Akan dilanjutkan dengan Peresumian kawasan Besok di kawasan Industri dikendal Di mana kawasan Industri dikendal Di mana kawasan Industri dikendal ini Merupakan Kerjasama Kedua Perusahaan Singapura SEMKOP Dengan perusahaan Indonesia Jawa BKTBK Dan Perusahaan ini akan membuka Kawasan di Jawa Tengah Yang merupakan Bagi Indonesia Ini merupakan Hub Tengah Selama ini kita Pengembangan Industri Dari segi Kewilayahan Program Daripada Pak Jokowi Jika Pertama tentu Untuk penciptaan Lapangan pekerjaan Terkait dengan Pengurangan Pengurangan Pengangguran Mengurangi pengangguran Ya Ketiga tentu Pengembangan Wilayah Industri Nah Wilayah Industri Jawa Tengah ini Akan diperkuat Karena sekarang Kami melihat bahwa Jawa Tengah itu Itu potensinya Besar Dimana Jawa Tengah itu Jumlah Tenaga kerjanya banyak Dan mempunyai daya saing Dibandingkan Wilayah lain Karena wilayah lain Sudah berubah Artinya di Jawa Barat Sudah meningkat kepada Industri otomobil Industri elektronika Dan industri Yang membutuhkan Teknologi Dan Dan juga Modal yang lebih besar Sehingga Industri-industri Yang padat Modal Atau padat Karya ini Mempunyai Keterbatasan Dan dengan dibukanya Jawa Tengah Jawa Tengah ini Potensi sumber daya Manusianya sudah Teruji Sehingga Ini Merupakan hal Yang Tentunya Akan menyebarkan Pertumbuhan Industri Di seluruh Pulau Jawa Kemudian Juga untuk Didorong Kementerian Industrian Mendorong ke wilayah lain Termasuk Di Sumatera Kalimantan Dan Papua Dan ini Menjadi juga Terkait dengan ASEAN ekonomi Community Ini juga Merupakan Kesempatan Kerja Samaril Antara Indonesia Dan Singapura Karena Singapura itu Merupakan mitra Indonesia Baik dalam Total trade Investasi Import Maupun export Jadi potensi Ini adalah Potensi Yang Tidak bisa kita Apa Tidak bisa kita Tinggalkan Potensi ini Harus terus Dibangun Antara sinergi Antara Singapura Dan Indonesia Mungkin itu Yang ingin Terima kasih Pak Menteri Merewa Pertama Dan Teman-teman wartawan Selamat sore Jadi Sebelumnya Ini menjelaskan Bahwa Jawabika Itu adalah Satu Mengembang kota Yang mana Misi Dan misi Dari Diterapkan oleh Pongger Adalah Mbangun satu kota Yang terpagi Jadi Kita selalu Membangun kota-kota proyek kita yang pertama Atau kota Kita yang pertama Dalam di di Jekarang, 35 km dari Kakak. Di situ kita membangun satu kota yang berbasis industri. Jadi industri ini lari yang menjadi gaya tarik, sehingga kita ciptakan critical mass. Di situ kita sudah dengan ada critical mass, kita bisa membangun perumahan, kita membangun commercial, termasuk juga infrastructure yang mencukung kota tersebut. Selain kota Jekarang, kita juga membangun di Tanjung Lesung, Morotai, dan Kendal ini. Di Kendal kita bekerjasama dengan sebuah perpulisan perusahaan Singapura, dimana komposisi kepemilikannya adalah 51% di Amerika dan 49% di bawah perpulisan. Konsep pengembangannya itu akan sama seperti yang di Jekarang. Jadi kita akan membangun kawasan industri, perumahan, komersial, logistik, beserta infrastrukturnya. Jadi konsep kita yang kita sebut adalah work, live and play. Jadi kerja, tinggal, dan dekreasi. Karena di situ nanti juga akan kita bangun golf course, terus juga kita akan bangun satu konsep. Beberapa klaster yang akan kita rencanakan untuk dibangun di sana itu adalah klaster fashion, di mana kita harapkan seluruh industri tekstil akan berlokasi di situ. Juga kita akan sediakan klaster food, kita sediakan klaster bahan-bahan bangunan, seperti konsumer produk. Dan infrastruktur yang kita sediakan juga akan berkualitas nomor satu. Karena kita harapkan kota Kendal ini akan kita tingkatkan standarnya seperti Singapura. Dan kita berkomitmen untuk menciptakan tenaga kerja, menciptakan lapangan tenaga kerja bagi penduduk di Kendal dan sekitarnya. Total kerja sama kita dengan Senkop ini adalah 2.700 hektare, dengan tahap pertama itu 860 hektare. Kita harapkan tahap pertama ini, bila terjual habis yang kita estimasi sekitar 3-5 tahun, akan menciptakan lapangan kerja sebesar 500 ribu orang. Dan total investasi sebesar 130 triliun. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Ya dari hiburan kawasan industri, kami menanggut baik, ada perusahaan patungan dari Jawa BK dan Senkop untuk mengembangkan kawasan industri di Kendal. Dan ini merupakan pengejawatan daripada amanah undang-undang industri yang nomor 3 tahun 2014, termasuk turunannya juga PP tentang kawasan industri nomor 142, dimana memang industri manufaktur baru wajib lokasi di kawasan industri. Dan pilihan untuk Jawa Tengah, ini juga satu momentum yang baik juga untuk kembali kebangkitan daripada leadership industry, industri padat karya, dimana memang tadi sudah dijelaskan Jawa Tengah memang sangat potensi karyawannya. Di sini juga banyak akademi teknik, SMK, SMK, akademi komunitas. Dan sebagian besar sebetulnya juga banyak karyawan yang di Jawa Barat pun juga berasal dari Jawa Tengah juga. Jadi kenapa enggak? Industrinya dikembangkan di sini, khususnya untuk industri padat karya, yang memang target penyerapannya harapan Presiden itu sampai 1 juta setengah per tahunnya. Jadi saya pikir kalau dari kawasan industri, kita memang orientasinya memang itu memfasilitasi daripada keberadaan industri, kita menyediakan sarana-prasarana yang lengkap, yang berwawasan lingkungan, tapi tetap goal-nya adalah industri. Jadi kita sebagai developer, hubungan kawasan industri, kita hanya memfasilitasi, tapi tetap goal-nya adalah industri. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kawasan industri Jawa BK ini, saya kira untuk pengembangan tekstil di Jawa Tengah sangat baik. Karena selama ini kan migrasi tekstil industri-nya itu dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dengan secara sekurang. Artinya mencari tempat yang akses jalannya bisa lalu ditemukan dengan kereta api. Tapi selama ini tidak ada yang mengkoordinir. Dengan adanya kawasan industri ini tentu aksesibilitas. dan saran lainnya untuk industri itu akan lebih lengkap. Dan pelabuhan Semarang juga merupakan pelabuhan yang cukup baik. Hanya mungkin harus diperdalat sehingga ada material yang masuk ke sini. Selama ini kita hanya filter dari Semarang dari Singapura, atau dari Semarang ke Jakarta. Nah ini tentu kerjaan Pak Menteri dengan pemerintah membuat pelabuhan Semarang ini lebih mencukupi. Karena volume-nya sekarang sebagian hari semakin banyak. Dan kebetulan pertolongannya dari Semarang ke Solo juga. Saya kira 2019 akan selesai. Industri dari Solo juga pasti selalu juga pelabuhan di sini. Saya kira harapan saya sih Jawa Tengah akan menjadi satu industri yang menyajikan untuk industri sebarat kalian diantaranya yaitu tekstil. Kedua adalah herbal dan jambu. Sehingga adalah furniture. Keempatnya komponen. Karena komponen ini pabrik proyektannya di Jawa Barat yang hampir rata-rata dilapati kereta api. Kereta api dari sini ke Jawa Barat itu kan sudah double track. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk... Dari mana Mas? Dari Antevee, Pak. Pertama, kenapa dipilih Kendal? Itu yang pertama. Kedua, dengan adanya KAIK ini kawasan industri Kendal ini kira-kira berapa ribu terhad kerja yang akan bisa diserap dari satu kawasan ini, Pak. Terima kasih. Pertama kalau kendal itu kan sebetulnya Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah sudah melakukan kajian sejak tahun 2008 mengenai kawasan industri di Jawa Tengah dan kemudian baru direalisasikan sesudah Jawa BK masuk di tahun 2012 dan di tahun 2012 Jawa BK bekerjasama dengan Semi Kor nah kemudian rencananya tahap pertama besok itu yang sudah komitmen dan juga akan dibuatkan MOU besok ada total sebetulnya ada 20 investor dengan total investasi sekitar 4,3 triliun dan jumlah tenaga kerjanya sekitar 4 triun nah apabila tahap pertama ini bisa dicapai 1.000 hektare bisa dijalankan maka akan mempekerjakan secara langsung 100 ribu tidak langsung 400 ribu dan investasinya 137 triliun nah ini menurut perkembangan ini akan membalanskan kontribusi industri antara Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur karena sekarang kontribusi industri dari Jawa Tengah itu masih single digit di bawah 10% jadi harapannya kita bisa tingkatkan kontribusi manufakturing dari Jawa Tengah nah pilihan lanjutnya silakan dari Dior Jawa BK selalu melihat 3 faktor pertama lokasi, lokasi, lokasi jadi waktu kami bersama dengan SEMPOP mengidentifikasi lokasi-lokasi mana yang paling cocok itu akhirnya kita tetapkan adalah di Jawa nah Jawa itu di Jawa Jawa Barat atau Jawa Timur Jawa BK sendiri juga boleh di Jawa Barat dan kita juga waktu itu pernah ke Jawa Timur nah perbandingannya waktu itu antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu dari segi harga, harga tanahnya dan juga lokasi, konfiniensi, kenyamanan jadi setelah beberapa kali kita visit lokasi akhirnya kita tetap di Jawa Tengah kenapa dari airport hanya sekitar 26 km ke Sumarang hanya 21 km pelakuan internasional hanya 24 km dan disitu juga dilahui kereta api yang mana di Jawa BK sendiri kita punya drive port jadi ini bisa dihubungkan jadi kita waktu itu melihat ini lokasi yang sangat tepat dan lokasi di Jawa Tengah itu sangat panik jadi kalau misalnya para investor ini lokasinya di kendal dia mau ekses market dan sebelah ini kalau dia tinggal dapat naik kereta api sejarahnya tidak terlalu jauh hanya sekitar 200-400 km demikian juga kalau mereka mau ekses ke Jawa Barat, ke daerah Jakarta itu juga sekitar 300-an gitu jadi tepat sekali ini dan lokasi yang kita tebutkan itu maksudnya ekses langsung ke laut jadi itu juga sangat menjajikan bagi para investor yang memang membutuhkan ekses langsung ke laut jadi misalnya kalau smelter jadi industri smelter itu perlu ekses ke laut langsung jadi itu saya ajeng pak dari investor daily ini kan itu industri nya ada yang menampung migrasi dari industri di Singapura ke Indonesia nah itu sampai sekarang selain yang furniture itu dan beberapa industri yang udah ada ada lagi gak sih pak yang mau migrasi ke kendal ini pak buat yang akan datang selain 20 itu jadi selain yang 20 ini kami terus menerbat ujungan dari potensi investor jadi sebelum grand launching yang akan kami lakukan kemarin atau besok itu sebenarnya sudah banyak sekali potensi potensi investor yang langsung gak akan tanpa satu semacam ikra atau komunisi jadi sebenarnya yang kami lakukan dari tahu itu adalah mungkin network kami sendiri jadi kalau di Jawa Tika kan punya 1.500 tenant kita sebutnya tenant yang sekarang sudah ada 1.500 tenant berasal dari 30 negara nah disitu kami juga membutuhkan menjelaskan bahwa kita punya kawasan industri baru dan itu juga ada beberapa yang jadi mereka melakukan eksplansi untuk berlokasi di Kedang demikian juga dengan sebawang sebawang kan selain disini sebawang juga punya kawasan industri atau konsib kita lakukan di biasa dan di China jadi mereka juga mengenet sendiri jadi inilah yang kita lakukan dan kegiatan ini kan dikaitkan dengan retreat leaders retreat baik Pak Presiden Jokowi maupun Perdana Menteri Singapura nah besok kedua leader itu akan ikut dalam meresmikan kawasan jadi proyek ini mempunyai nilai strategis bagi kedua negara dan tentunya ini akan meningkatkan kepercayaan investor nah ini juga akan menaikkan profile daripada Jawa Tengah sebagai destinasi investasi nah dengan komitmen dari kedua pemimpin maka tentu lebih terjamin di klip investasi di Indonesia dalam Tengah Jor dalam ini secara khusus di Jawa Tengah terakhir Pak saya Ramadhani dari Kontan tadi kan bicara mengenai logistik Pak logistik itu kan akan mengandalkan pelabuhan Semarang dan Tanjung Mas nah itu perbaikan dari sisi logistiknya sendiri gimana Pak? kalau tahap awal nanti dari biaya pabrikan bisa menjelaskan tetapi yang ada sekarang kalau dari Tanjung Mas ke Singapura itu menurut pemain yang sudah investasi itu hanya makan waktu kelirik dokumen dan yang lain sampai ke Singapura dalam waktu 5 hari dan dianggap kosnya itu kompetitif cukup untuk mengkompensasi biaya infrastruktur biaya investasi yang dalam kondisi ini untuk industri padat karya di Singapura mungkin daya saingnya sudah sudah dibandingkan Semarang Semarang lebih tinggi karena full talent labornya ada disini tadi yang 5 hari itu bakal diperbaiki lebih cepat lagi atau tidak? nah artinya 5 hari itu tidak ada masalah bagi yang investasi kalau dari pemerintah sendiri belum ada rangkaian sistem perbaikan logistik ya artinya kalau masih oke ya dan itu kan terkait nanti peningkatan kargo yang keluar dari volume namun volume ini kan seperti tadi disampaikan opsinya satu melalui pelabuhan dari Tanjung Mas kedua dengan adanya double track ketiga itu juga bisa lari nanti ke Jawa Barat bisa ke Tanjung Priok bisa juga ke Tanjung Merak jadi opsinya banyak kalau di silahkan 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 jadi kami sendiri di sekarang tiga satu report yang mana segala proses diri kustom karantin dan segalanya itu jadi seperti apa yang ada disini di Tanjung Priok itu ada di report dan dengan adanya kawasan industri kedal kita juga akan bisa menyiapkan dengan fasilitas tersebut jadi kalau misalnya investor kita yang dipejal perlu mengirim barangnya ke domestik itu bisa nanti kita yang melalui kereta api hingga juga kalau mereka menggunakan ekspor keluar itu kita yang jadi kita bisa melihat apakah kita kirim itu ke Tanjung Mas tapi Tanjung Mas juga ada limitasinya karena draftnya sendiri terlalu cetek sehingga vessel itu juga kadang-kadang gak semuanya datang jadi dengan adanya trail dan adanya report kita bisa melihat apakah lebih kayak dikirim ke Surabaya atau kita kirim ke report kita jadi kalau kita kirim ke report itu para investor yang berlokasi yang jauh bisa terima di jika bisa langsung datang misalnya langsung di nanti kita ingin semua langsung ke kapal jadi ini ada dua yang mungkin harapan dari HKI ini pertama saya tunjukkan kepada pemerintah daerah jadi karena perubangan industri di satu wilayah ini sangat-sangat banyak kepentingannya dengan pemerintah daerah terkait masalah perizinan dan KIK juga terakhir yang mendapatkan fasilitas klik juga kemudian investasi langsung konstruksi dari BKPM jadi diharapkan investor bisa langsung melakukan kegiatan konstruksi dan perizinannya di daerah bisa dilakukan paralel selama kegiatan konstruksi pembangunan labrik bisa dilakukan jadi pemerintah daerah termasuk kepolisiannya juga terakhir ini kan selalu berjalan-jalan untuk berasa dan segala macam jadi ini kita harapkan juga keamanannya juga bisa didukung oleh aparat dan ya hal-hal yang terkait dengan kemenangan pemerintah daerah kita harapkan juga bisa dilakukan termasuk mungkin juga terakhir ini juga ya kita selalu kalau di pelukun Pak Menteri juga titip selalu kita jaga harga jual tapi kembali kemudian ini masalah juga pembebasan lahan ya dimana kita harapkan juga mungkin apa ya pihak-pihak yang membuat harga pembebasan lahan itu menjadi tinggi ini juga harus ditangani dengan lebih baik Pak Menteri kami juga dari Juna juga sudah bicara dengan Menteri Agraria Tata Ruang jadi bagaimana juga mekanisme pembebasan lahan ini bisa menghindarkan daripada peranan pihak-pihak yang mengambil kesempatan ya sehingga pembebasan lahan harganya terlalu tinggi itu mungkin yang harapan dari Pak Menteri ini bisa cukup ya sedikit tambahan mungkin kalau kawasan Jawa Tengah kebetulan yang tadi disampaikan oleh kudar kawasan di KIK ini sudah siap dengan izin yang 3 jam itu jadi perusahaan langsung daftar namanya dapat konformasi kehakiman secara online demikian pula NPWP dapat demikian pula jadi bisa langsung membangun secara paralel dan tadi kami sudah bicara baik dengan Menlu maupun Gubernur Pangdam maupun Kapolda bahwa situasi untuk di Jawa Tengah ini sudah dijamin kondusif karena ini kan salah satu obyek vital nasional kawasan industri ini sudah masuk menjadi obyek vital nasional sehingga ini sudah jadi perhatian daripada secara terima kasih 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 sesuatu potensi untuk industri orientasi ekspor berbasis padat karya. Nah, industri padat karya berbasis ekspor itu menjadi prioritas dari Kementerian Perindustrian dan kebetulan dari segi lokasi memang yang pas sini di Jawa Tengah. Kementerian, selain lokasi yang strategis, investor kan juga butuh listrik dan gas. Bagaimana kesiapan? Jadi kalau di Jawa ini kan relatif listriknya terintegrasi, transmisinya. Dan proyek yang pemerintah lakukan memang berdasarkan Undang-Undang Perindustrian itu juga yang dilakukan pemerintah adalah persiapan infrastruktur, apa itu gas, listrik, pelabuhan, jalan, termasuk jalan kereta api. Jadi itu yang dilakukan oleh, dikerjakan oleh pemerintah. Dan ini kan jalan tol juga lagi terus dibangun, double track kereta api sedang dibangun, pelabuhan juga dikembangkan, antara Jakarta sampai Semarang juga kan akan dikembangkan di Patimban. Jadi ini Patimban. Jadi dengan demikian itu yang dilakukan oleh pemerintahan saat sekarang. Pak, kalau untuk Amdal ada masalah nggak, Pak? Amdal nggak ada masalah. Karena ini kan perkembangannya untuk light industry. Pak, tadi Pak listriknya didapat dari mana, Pak? Listrik, kawasan akan membangun listrik, dan juga PLN juga akan supply. Kalau supply gasnya, Pak? Supply gas nanti kita lihat daripada kebutuhannya itu sendiri. Karena kan ini juga dari Semarang, Grisik juga sedang, proyek gasnya sedang ditarik pipa. Kementerian perindustrian, salah satu daripada persiapan tenaga kerja, perindustrian sedang mendorong vocational training. Nah, perindustrian akan membangun vocational training khusus untuk furniture ini di Semarang. Nah, ini akan dimulai tahun depan. Tapi kalau untuk industri tekstil, perindustrian sudah membangun community college di Semarang, maaf, di Solom. Sedangkan untuk industri kulit sudah ada di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk vocational training level tenaga kerja, SMK ini sedang didorong juga dengan pemerintahan di Jawa Tengah. Sedangkan pemerintah pusat sudah merealokasikan bahwa pendidikan menengah ini akan dialihkan lebih banyak kepada sekolah menengah kejuruan. Sehingga bisa menyiapkan tenaga kerja untuk siap dikerja untuk menopang ini. Terima kasih.